Intro Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengklaim tujuan utama Rusia di Ukraina telah tercapai Dengan demikian menurut Lukashenko Ukraina akan melemah dan tidak lagi agresif terhadap Rusia Pernyataan ini disampaikan Lukashenko dalam wawancara eksklusif pada Kamis 17 Agustus Dia menjelaskan Ukraina tidak akan pernah begitu agresif terhadap Rusia setelah perang berakhir Menurutnya orang yang berkuasa disana akan lebih berhati-hati, pintar, dan lebih lucik Belarus adalah bagian dari negara kesatuan dengan Rusia Sukutu utama Rusia itu telah mendapat sanksi dari AS dan sekutunya atas perang Ukraina Pasukan Belarusia tidak ambil bagian dalam perang Namun pasukan Rusia telah menggunakan wilayah negara itu untuk penempatan awal mereka di dekat Ukraina Pada awal Juni 2023, Lukashenko mencatat ketegangan Rusia-Ukraina tidak dimulai pada 24 Februari 2022 Atau bahkan dengan kudeta Maidan yang didukung AS tahun 2014 di Ukraina Ia justru mengatakan ketegangan dimulai saat revolusi orangnya revolusi sistem politik di Ukraina pada tahun 2004 silam Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih.